Hai kita potong dulu kita tinggal tancapkan yang nanti kita kasih Oke teman-teman bonsai di video kali ini saya akan mengatasi bahan bonsai yang tidak mau tumbuh tunas ya ini bahan dari suren laut ya yang udah saya tanam dalam amat ini bahan untuk mame ya jadi saya akan mempercepat ya mempercepat supaya nanti dia bisa tumbuh tunas ya Oke jadi langsung saja kita bongkar dulu saya akan ganti media tanamnya ya oke teman-teman jadi ini akarnya baru sedikit ya jadi kita cuci dulu nanti kita bersihkan ya baru nanti kita tanam lagi ya dan kita sungkup ya enak dan habis em oke teman-teman jadi ini dia akarnya ini padahal saya tanam sudah sekitar enam bulan ya tapi dia belum mau keluar dunas ya jadi nanti akan saya bercepat ya supaya kedepannya lebih cepatnya ini pertumbuhan dunasnya dan ini bekas potongannya yang udah lama kita bersihkan lagi ya supaya cambiumnya nanti bisa tumbuh kembali nah oke teman-teman jadi seperti ini ya nanti kita tanam lagi dan saya akan mengganti media tanamnya kita ganti media tanamnya menggunakan pasir kali ya ini dia saya sudah siapkan ya oke langsung saja kita ganti lagi yang tepuk oke jadi kita siram dulu ya baru nanti kita sungkup ya supaya lebih lembab jadi cepat ya pertumbuhannya nanti tunasnya tapi sebelum itu akan saya kasih lidia fungsinya supaya nanti dia ketika tumbuh tunas tidak membusuk ya jadi kita kasih lidia seperti ini kita potong dulu kita tinggal tancapkan ya nanti kita kasih sungkup ya dengan plastik nah oke teman-teman jadi kita sudah selesai ya ini dia dan nanti kita taruhnya itu di tempat yang lembab ya yang teduh jangan ditaruh yang di tempat terkenal sinar matahari langsung ya supaya dia lebih cepat tumbuhnya dan sekitar dua minggu sudah keluar mata-mata tunas ya jadi videonya sampai disini dulu ya buat teman-teman pemula jangan lupa untuk dukung channel youtube ini dengan cara subscribe like comment dan share ya oke terima kasih sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya